Oke, sebelum menyilang tunggal atau tip rahasia menyilang tunggal Angka keberhasilan itu ada Angka keberhasilan itu Banyak kita lakukan Oh, nanti lagi bos Ini kan, udah tau ya Ini trip rahasia Ini rahasia Ini rahasia pertama, kedua, ketiga Nanti masih banyak bos Kalian nontonnya gak Sampai habis, gak bok skip Eh, kok gak mau skip Klik kamu skip-skip Insya Allah, ya gak bakal jadi-jadi bos Satu 20 menit Dapet Ilmu, dapet Langsung bisa menyilangkan keladi Berarti sulapan ya Sulapan Berarti Nah, nanti tip rahasianya menyilangkan tunggal Terus dua Rahasia silang Yang tunggal Sampai ke sepuluh Nah, nanti gak bacain satu-satu Sepuluh menit gak cukup Nah, tapi Ini juga gara-gara kalian ini Aku mulai nulis ya Gini Gara-gara kalian Tok, nanti gak pengen soda Kok yang nginik Kejatan dan petina intinya gini Kalau pejantan dan petina itu ada Ada dua Dua yang disilangkan Seumpama Seumpama gini aja Seumpama gini Ini pejantan dan petina Seumpama nonton Kalau ini pejantan Ini petina Berarti nanti yang hamil yang ini Kita panennya dari sini Oh gitu Ambil serbuknya dari yang sini Berarti serbuk yang diambilnya itu Berarti pejantannya Oke Kalau yang hamil ini Petina Pasti dong Masa yang hamil pejantan Itu masih menurut saya Masih menurut saya Karena kan yang hamil kan Kan Akal logikannya kan gini Petina Yang hamil kan Berarti kan cewek kan Betul Banyak keluhan yang cuma Mas, cuma ada satu yang berbunga Silangkan itu gak aja Nanti keluarnya tetap beda-beda Salah satu Bijinya ini Itu yang sudah bisa Menyilankan Mas None Mas Nek Anjal Sama Om Ari Nah Jadinya ini Sejikipun Pun Mari Gus Pun Kulokak nih Naturalan Oke Bismillahirrahmanirrahim Selamat Malam bosku Ojo laling ngopi Ojo laling ngaji Nganu nih Ojo sampe Keri Bos Los Gak Rewel Salam kekancan Salam seduluran Sendu wepel Ngini Orang Orang wajahe Gus Orang wajahe Loni Gidok Nenggo Jodoh artis bro Yang seperti ini Ini cuma segini Kayaknya sulit banget lah Harga mahal bro Oh iya Tidak berani Bayar mahal Tak cedek Ini kan Benenak Tak deketin Kayak gini Sobat Tolong dipahami ya Ini belinya Minta doa Sebetulnya Semoga berhasil ya Amin 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 Tadi Tadi ada Soalnya ada Untuk beliau Maksudnya Pejantan Betina Dan lain-lain Apa Langsung tak ajak Kesini Gitu loh bos Jadi Beliau Tadi kan Tanya Ini beliau Tak kenalkan dulu Beliau adalah Gus Namanya Gus Jamil Nama kerennya Gus Jamil Aslinya Namanya Sintan Gus James Spon Jamil Maaf bos Ini Kuyon Biar Kanan Gak sepaneng Aslinya Sintan Gus Jamil Nama Samarannya Niku Nama aslinya Sintan Nama aslinya Siapa Siapa ya Yang penting itu Pemilik Owner Hana Nur Seri Saya minta Sebelum Minta nomor HPnya Ke beliau Beliau Tak kenalin dulu Hana Nur Seri itu Salah satu Partner Bisnis Tanamanku Inilah bos Beliau juga Banyak membantu Saya dalam Memotivasi Dan Apa ya Tenaga Dan lain-lainnya Banyak banget Dalam memotivasi Memotivasi Saya Saat ini Kenapa Sama-sama Bose Kita sama-sama Belajar Bose Yang saya Tidak tahu Juga Saya tanahkan FFA Karena Beliau Lebih Berpengalaman Tapi Saya Pribadi Juga Seneng Diajak Berbagi Semoga Kita nanti Berhasil Bareng-bareng Bose Amin 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 Loh 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 Supaya tidak Loh 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 Oke Gini bos Kedepannya Bisa Pengen ku tambah maju Tambah perkembangan Sebelum Video ini Minta nomor kontak jaringan Kira-kira isong buatan Gus Boleh 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 Gak kita wajah Jangan pernah takut Insya Allah kita amanah Amin Rezeki sudah ada yang ngatur Insya Allah dengan sirkah Dengan bekerjasama Rezeki kita sama-sama berkat Amin Saat ini nomor HP ini pun Gus HP nya bisa kontak 0852 0852 Polpen 0852 08 08 009 009 Oke sip Puan ya Gus Siap Oke Saat ini kita langsung ke pembahasan Mawon Oke Oke sip Keladi Keladi Sengapi dulu Bos Teret Aku enak collab enak temennya Sewaneng Bos Sewaneng Kalau Gus Ken Wengenanya kok Gendeng Tenanan Ngomong Ngomong Dewa Terus Gak enak Kan Ya repot juga Nah ini bos Kita langsung ke pembahasan Silang tunggal Keladi Kenapa Kenapa enak Kalau gini Aduh Banyak Lihat Sengen lagi Sebentar Sebelum Sebelum Nyilang Intinya Pribot Ini kan Midangan Takkan Siap Oke Sebelum Nyilang Tunggal Atau Tip rahasia Menyilang Tunggal Angka Keberhasilan Itu Ada Apa Angka Berhasilan Itu Gak 100% Bos Angka Keberhasilan Itu Tetap Apa Ya Tetap Ada Ada Tingkat kegagalan Juga Seperti Tingkat kegagalan Berhubung Tingkat kegagalannya Tetap Ada Tak Ambil Saya Bawa Kerangka Pikiran Saya Bawa Kerangka Pikiran Tapi Lupa Tak Tahu Mana Bentar Dulu Ini Ini Perlu Dibahami Menyilang Keladi A Sampai Z Harus Ada Dan Harus Bisa Gus Tak Kong Gus Gak Punten Gak Punten Gak S2 Gak Merendahkan Siapapun Cuma Beliau Sendiripun Alhamdulillah Memang Sebenarnya Teman Alumni Pondok Saya Dan Beliau Senior Saya Dan Guru Spiritual Dan Guru Lain-lain Saya Beliau Lebih Lebih Insya Allah Lebih Banyak Sama-sama Belajar Oke Merendahkan diri Kita Lagi Kita Balik lagi Ke pembahasan Ini Kerangka pikiranku Ini Bacaan dulu Menyilangkan tunggal Nanti Tip rahasianya Menyilangkan tunggal Terus Dua Rahasia Silang Tunggal Sampai Ke Sepuluh Nanti Bacain Satu-satu Sepuluh Menit Gak Cukup Tadi Gara-gara Kalian Aku mulai Nulis Gini Gara-gara Kalian Gak Pengen Coda Kok Yang Gini Aduh Aduh Ya doa saya Dan Gu Jamil sendiri Insya Allah Semoga Kedepannya Kaladi Tetap jaya Tetap Tetap Terus berkembang Dan bisa Impor ke luar Negeri Dan lain-lain Pokoknya Semua Catera Bisa Menyalurkan Hobi Berbanggalah Dengan Produk Hasil Karya Kita Siap 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 Insya Allah Dengan Berbangga Insya Allah Bisa Menaikan Harga Dan Kualitas Barang Kita Siap 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 Menaikan Harga Menaikan Kualitas Dan Harga Barang Kita Menaikan Kualitas Dan Harga Barang Kita Wah Ilmu Naik Aduh Gini Bosa Gini Kalau Kalau saya Menyilangkan Tanaman Keladi Ini Intinya Nopong Gak Bisa Kita Bicara nominal Harga Dan nominal Uang Jadi gini Saya Dari konsep Dari awal Awal Nopong 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 Nikmat Tuhan Maksud Niat Tuhan Ini Maksud Hasrat Saya Untuk Menginginkan Keladi Saya Harus Punya Varietes Baru Kalau Bisa Tanpa Ada Imbalan Material Jadi Kamu Kalau Bisa Menyilangkan Tanaman Hidup Dan Insya Allah Dia Selalu Berdoa Dan Berdikir Pada Kita Selalu Berdikir Pada Allah Jadi Tanaman Ini Jangan Kamu Buat Semata Mata Cuma Buat Alat Nah Tapi Semata Mata Buat Keindahan Atau Kenikmatan Kita Dengan Kita Mengeluarkan Atau Mengekspresikan Hasrat Itu Insya Allah Dia Sendiri Akan Mendoakan Kita Dan Berbakti Insya Allah Ngunduh Bahasa Sederhananya Teman Teman Dengan Kita Mencintai Apa Hobi Kita Ini Terutama Mencintai Bunga Ini Dengan Kita Berbaik Dengan Bunga Ini Merawat Dengan Baik Itu Imbalannya Kita Akan Dibaikan Juga Dengan Bunga Yang Kita Rawat Berarti Imbal Baliknya Kira Kira Urusan Rezeki Dan Nominal Jangan Dijadikan Patokan Tetapi Kualitas Di dalam Merawat Dan Mencintai Apa Yang Kita Lakukan Ini Itu Yang Harus Tetap Kita Jaga Percaya Rezeki Tetap Dari Tuhan Itu Haknya Akan Sama Dengan Apa Yang Kita Lakukan Oh Ya Oh Nonton Ini Ini Sudah Tahu Ya Ini Trip Rahasia Ini Rahasia Rahasia Pertama Kedua Ketiga Nanti Masih Banyak Bos Kalian Nonton Nggak Sampai Habis Nggak Skip Eh Kok Nggak Skip Nggak Skip Skip Insya Allah Nggak Bakal Jadi Jadi Bos Satu 20 Menit Dapat Ilmu Dapat Langsung Bisa Menyilangkan Keladi Berarti Sulapan Ya Sulapan Jadi Banyak Nanti Harus Bisa Referensi Ke Banyak Mungkin Video-video Lain Dan Lain-lain Saya Nggak Nggak Mau Egois Harus Nonton Saya Nggak Tapi Kalian Nggak Sampai Nggak Subscribe Sampai Nggak Nge-like Dan Comment Kalau Nyesel Kalian Sendiri Saya Nggak Mau Nangguk Jadi Nih Ngomong Roto Alus Kan Nggak Nggak Gini Berbagi Minta Imbalan Ya Bias Nggak Apalah Roto Roto Su Nggak Mata Lagu Yang Penting Bener-bener Mereka Yakin Memang Ini Nggak Semata Mata Materi Dan Semata Mata Cuma Bisa Buat Alat Kan Enggak Ini Kan Karena Tuhan Pengeran Sendiri Tuhan Sendiri Memberikan Akal Kita Biar Bisa Berolah Pikir Kayak Gini Kita Ambil Aja Soalnya Wang Pengel Gini Gini Se Bisa Bisa Kita Sama-sama Belajar Wah Lagi Suh Malah Dikan Ngalekan Saya Juga Pemula Bose Pemula Tapi Udah Pemain Muka Lama Pemula Katanya Bose Kok Yang 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 Teripat Ini Tidak Pegang Bose Bagaimana Bose Bagaimana Bose Ini Dipraktekan Biar Bisa Hasilnya Bagus Kita Fokuskan Bose Ya Ini 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 Dulu Tadi Gose Tanya Masalah Saya Sendiri Pengen Tahu Saudaraku Kira-kira Yang Dimaksud Pejantan Dan Betina Itu Gimana Karena Kemarin Itu Dapat Input Ada Yang Cerita Bahwa Ini Hybrid Hasil Silangan Betinanya Ini Jantannya Ini Jenis Kelaminya Saya Belum Tahu Makanya Saya Tanyakan Ini Bose Tadi Ex Ex Goyuk Tadi Sorry Yang penting Memang Benar-benar Real Panjanya Sendiri Ini Gak Setting Dan Memang Gak 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 Konsep Apapun Tapi Insya Allah Apa Ya Ini Memang Tip-tip Dan Langkah-langkah Seperti Ini Kalau Ada Satu Langkah Yang Memang Kalian Gak Tahu Kalian Skip Insya Allah Gini Insya Allah Bismillah Kalau Hasilnya Maksimal Benar-benar Keberuntungan Anda Benar-benar Keberuntungan Anda Aku So Gak Rupi Dulu Jadi Gini Kalau Ini Pejantan Petina Insya Allah Ini Pejantan Dan Petina Karena Silangan Tunggal Ini Kan Gak Ada Konsep Disini Karena Silangan Tunggal Pejantan Dan Petina Intinya Gini Kalau Pejantan Dan Petina Itu Ada Dua Yang Disilangkan Seumpama Seumpama Gini Seumpama Gini Ini Pejantan Dan Petina Kalau Ini Pejantan Ini Petina Berarti Nanti Yang Hamil Yang Ini Kita Panennya Dari Sini Ambil Serbuknya Dari Yang Sini Berarti Serbuk Yang Diambilnya Itu Berarti Pejantannya Oke Kalau Yang Hamil Ini Petina Pasti Yang Hamil Pejantan Itu Masih Menurut Saya Masih Menurut Saya Karena Yang Hamil Kan Akal Logikanya Gini Petina Yang Hamil Berarti Cewek Yang Menghamili Ini Cowok Benar Enggaknya Menurut Imul Pertanian Enggak Tahu Yang Penting Kita Akal Akal Aja Dulu Yang Penting Hasilnya Oke Hasilnya Nanti Macem Macem Ada Kan Disini Hasilnya Macem Macem Nomor Berapa Angka Keberhasilan Kapan Berbunga Nanti Alah Tulisanku Dewi Rahasia Tak Pocok Karakter Keluar Itu Bentar Sorry Bos Biar Bisa Diedit Tadi Tak Skip Tak Potong Soalnya Sudah 15 Menit Penyilangan Tunggal Rahasia Silang Tunggal Inti Silang Tunggal Teduhkan Kebiasaan Adaptasi 1,5 Bulan Tahu Lebih Karakter Keluar Tumbuh Beda Angka Keberhasilan Kapan Berbunga Berarti Berjantan Betina Berarti Yang hamil Betina Pas gitu Ya Ini Karena Ini Silangan Satu Pohon Berarti Inces Inces Enek Tapi Amil Berarti Gini Kita Buka Dulu Ini Sudah Ada Closer Booknya Di Silang Tunggal Itu Kita Harus Pelan Pelan Bos Hasilnya Enggak Pelan Pelan Enggak Masalah Tapi Biar Enggak Sampai Patah Dan Kita Memuliakan Dia Kan Harus Pakai Pelan Pelan Pakai Cutter Bos Ini Sudah Ada Serbuknya Nanti Enggak Tak Serbuin Pakai Sikat Enggak Tak Pakai Tangan Aja Usahakan Tangannya Steril Tapi Saya Enggak Steril Terilan Bismillah Irrohman Irrohim Tapi Pakai Bismillah Saudaraku Ini Serbuk Bos Didekatkan Aja Om Serbuknya Om Ini Ada Serbuk Terim Nah Itu Kelihatan Itu Yang Bagian Agak Tebal Serbuk Ya Bos Nah Ini Ini Nah Betul 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 Nah Intinya Yang Cowok Ini Atas Ini Yang Keluar Serbu Ini Memang 10 Menit 20 Menit Oleh Kisah Nyilangan Nah Keberhasilan Nyilang Itu Pengalaman Belum Pengalaman Nyilang Ya Enggak Temu-temu Nah Ini Berhubung Banyak Keluar Yang Cuma Mas Cuma Ada Satu Yang Berbunga Silangkan Tunggal Aja Nanti Keluarnya Tetap Beda-beda Salah Satu Bijinya Ini Itu Yang Sudah Bisa Menyilangkan Mas Nonek Mas Nek Anjel Sama Om Ari Jadinya Ini Wajahku Luarang Wajahku Wajah Wajah Ini Sudah Dari Biji Hampir Sama Kan Hampir Sama Itu Dulu Silangan Apa Itu Silangan Tunggal Juga Victory Tapi Nanti Ada Yang Jenis Beda Lagi Ini Ini Juga Anaknya Victory Ini Satu Induk Bosku Satu Induk Silangan Tunggal Tunggal Jadinya Macem Macem Wah Itu Anaknya Siapa Itu Om Bang Bros Sangat Bang Bros Mungkin Gaoyum Jadi Walaupun Silang Tunggal Tetap Keluar Karakter Macem Macem Cara Menyilangkannya Ini Kamu Gak Ikut Step By Step Stop By Stop Step By Step Tukul Arwana Tukul Arwana Tetap Harus Walaupun Guyang Tetap Ada Insya Allah Apa Ben Gak Bosan Juga Insya Allah Memang Ilmunya Harus Seperti Ini Tak Deketin Bosku Biar Kelihatan Oke Ini Pejantan Karena Keluar Serbu Itu Yang Ngawini Bos Yang Ngawinin Ini Itu Yang Terima Dikawin Yang Dikawinin Yang Bawah Ini Jangan Ditaruh Di Atas Bos Nanti Percuma Ditaruh Bagian Bawah Ya Kira-kira Negat Paham Jelas Jangan Sampai Berbau Itu Ya Sedara Sini Bos Sini Tes 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 Kalau Bisa Diratakan Ya Bosku Tapi Jangan Terlalu Ditekan Tapi Aku Seneng Nyilang Daripada Pakai Silet Lebih Merata Lebih Apa Apa Ya Aku Harap Ngomong Enggak Enak Tapi Tetap Tak Ngomong Pastikan Menempel Saudaraku Ya Lebih Terangsang Lek Lek Dia Sampai Sampai Setebel Ini Atau Ini Kan Sudah Bisa Merata Kalau Sampai Bisa Seperti Ini Biasanya Dia Lebih Terangsang Setelah Ngomong Enaknya Lebih Yakin Kita Sendiri Yakin Karena Dia Tidak Tidak Kemana Mana Aduh Jatuh Repot Jatuh Gak Apalah Gak Banyak Banyak Nampil Nampil Gini Aduh Jatuh Jatuh Lagi Gak Bias Eman Yang Sudah Nampil Om Lagi Karena Disenta Yom Gitu Di Kasih Sayang Dan Cinta Jatuh Lagi Gak Ketemu Gini 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 He Ternyata Enak Pakai Kuas Tau He 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 Langsung Diduk Ini Agus Diduk Ini Bisa Langsung Diturunkan Aja Bos Gak Apa Kuas Nanti Untuk Ngambil Yang Udah Gini Mungkin Biasanya Jadi Ya Insya Allah Tapi Ngerti Konsep Tadi Pejantan Dan Petinanya Seperti Itu Yang Jelas Pejantannya Itu Yang Ngawini Yang Petina Itu Yang Bersedia Dikawini Guyan Semoga Yang Jomblo Segera Tidak Menjomblo Bismillah Gini Gini Aja Cukup Kalau Diratakan Gak Masalah Tapi Insya Loh Kena Angin Kena Apa Nanti Rata Rata Sendiri Tapi Kalau Orang Orang Di Usek Sampai Rata Kadang Malah Yang Di Usek Usek Itu Serbuk Sarinya Rusak Iman Iman Saudaraku Yang M penting Menempel Saja Nempel Saja Jadi Loh Mati Loh Jadi Gini Bos Penempatannya Dimana Penempatannya Di Kalau Bisa Di Tempat Teduh Tetuhkan Tapi Kalau Diteduhkan Kalian Harus Bisa Harus Bisa Mengondisikan Penyiraman Atau Ngerti Keadaan Tanaman Ini Seperti Apa Kalau Di Tempat Yang Panas Kayaknya Angka Keberhasilannya Sangat Kecil Kalau Bisa Di Antara Dua Di Tempat Semula Atau Biasanya Dia Hidup Dimana Kedua Tempat Teduh Bisa Kebiasaan Atau Adaptasinya Semula Dimana Ditempatkan Disitu Aja Atau Diteduhkan Tapi Jangan Terlalu Teduh Tetap Kena Sinal Matahari Pagi Minimal Dua Jam Bagi Orang Yang Sehat Dan Tidak Lumuh Lumuh Males Dan Gak Punya Daya Dan Upaya Mbo Wak 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 Dek Gitu Aja Nah Nanti Gak Males Kira 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 Beginilah Saudaraku Kenapa Harus Dikembalikan Ketempat Asalnya Dimana Sambian Ngambil Karena Ada Kemungkinan Dia akan Lebih mudah Untuk Beradaptasi Dengan Suhu Yang Awal Yang Kedua Kenapa Harus Diteduhkan Karena Kalau Serbuk Sarinya Itu Menempel Tapi Terlalu Kering Nantinya Juga Tidak Bisa Maksimal Hasil Perkawinannya Makanya Harus Di Tempat Yang Teduh Cuman Jangan Sampai Penyiramannya Terkena Air Tapi Kebanyakan Biasanya Tingkat Keberhasilannya Lebih Rendah Tidak 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 Kembalikan Ke tempat Semula Dan Intinya Gini Ada Lagi Satu Setengah Bulan Sampai Dua Bulan Nanti Baru Panen Satu Kedua Kapan Berbunga Tergantung Amal Perbuatan Kalian Bos Loh Goy Loh 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 Kakan Gainnya Kembang Kalau Usaha Mungkin Bisa Dengan Cara Apa Bos P N Yang Niko Didur Kalium Dibesarkan Itu Bisa NPK Itu Harus Bisa Paham Kalian Itu Mungkin Bisa Usaha Seperti Itu Cuma Tidak Pengaruh Banyak Tapi Yang Bisa Menjaga Bagaimana Induk Yang Dikamankan Tetap Stabil Dan Sehat Nah Itu Ingat Sangat Hati Hatinya Malah Kita Lupa Bahwa Itu Juga Harus Dirawat Masuk Masuk Berarti Intinya Banyak Alhamdulillah Banyak Ilmu Aku Sendiri Wakeh Belum Tak Ngertai Ini Belum Saya Pahami Dapat Dari Gus Jamil Enggak Ada Kata Kata Master Tetap Banyak Belajar Aku Dari Gus Jamil Semakin Semakin Banyak Kekurangannya Jangan Merasa Master Terima Tahu Karakter Keluar Satu Tahun Lebih Satu Setengah Tahun Baru Bisa Tahu Maksimalnya Seperti Apa Dua Tahun Mungkin Jadi Induk Maksimal Banget Mungkin Dua Tahun Bisa Lebih Kurang Insya Allah Bisa Tapi Yoh Rung Ewo Port Lung Ewo Tak Dudui Tak Dudui Caranya Tapi Aku Raro Gula Sek Gus Bat Ya Alah Ngabusi Uang Ngemalanes Tahu Tahu Gak Gus Gak Gak Gus Canda Jadi Ini Bos Taduhkan Insya Allah Sudah Semuanya Kalau Bisa Kalau Memang Belum Ada Yang Paham Coret Coret Di Kolom Kommentar Dan Insya Allah Belum Bisa Balas Langi Ngomong Apa Enak Ayo Tetep Berusaha Membalas Ya Tetep Ada Usaha Insya Allah Doakan Bos Ya Karena Doa Kalian Yang Saya Cari Bos Dengan Kami Membagi Video Ini Bukan Maksud Kami Itu Merasa Pintar Atau Merasa Memintari Para Master Tidak Hanya Keinginan Kami Berbagi Kebetulan Selama Ini Kami Lakukan Itu Ada Nilai Keberhasilan Tolong Dipahami Saudaraku Ya Siap Siap Gus Gak Goyul 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 Alhamdulillah Tadi Napa Malik Goyul Gini Panjenen Pasti Punya Facebook Facebook Napa Gus Tetap Abdul Jamil Abdul Jamil Goyul Jamil Apa Malik Abdul Jamil Mesti Banyak Banget Nama Abdul Jamil Nanti Kontak Lebih Jelas Oh Gitu Siap Nomor Kontak Sudah Dibagi Nanti Bisa Berbagi Pertemanan Yang Menting Silaturah Goyul 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 Insya Allah Tapi Sampai Apa ya Pengeran Lasing Ngurus Ini Goyul 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 Gita Aja Bos Semoga Bermanfaat Semoga Tambah Berkah Tambah Barokah Oja Lali Ngopi Oja Lali Ngaji Nganu Oja Sampai Keri Bos Los Gak Rewel Salam Kekanjan Salam Seduluran Bos Sampun 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 Sampun